Apakah bisnis Anda itu punya dana liquid atau uang nganggur dalam jumlah besar? Daripada semuanya disimpan ditabungan nih, mending diputerin aja dulu. Lumayan kan, tempat untung? Nah, tonton nih sampai habis gimana sih cara menginvestasikan uang bisnis yang masih nganggur supaya tempat untung dengan risiko yang minim. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni di channel Youtube MoDuit. Nah, kali ini saya mau share info bagaimana sih caranya menginvestasikan uang yang masih nganggur di bisnis Anda. Supaya apa? Supaya dapat keuntungan. Ya, nama produk yang saya rekomendasikan adalah reksadana pasar uang. Jadi, langsung aja kita bahas apa itu reksadana pasar uang, apa saja manfaatnya, dan apa saja risikonya. Reksadana pasar uang atau RDPU atau Money Market Fund itu adalah portofolio investasi yang isinya apa? Kas, uang kas ya, deposito, dan surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau surat utang jangka pendek. Nah, reksadana pasar uang itu dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang memang sudah berpengalaman dan legal di bawah OJK. Nah, reksadana pasar uang ini adalah produk investasi yang low risk dan low return. Kurang lebih, return reksadana pasar uang itu 2,5-5% per tahunnya. Bagaimana dengan risikonya? Reksadana pasar uang itu memiliki risiko yang paling kecil dibandingin reksadana lainnya seperti reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Berikut ini contoh ringkasan reksadana atau kita sebutnya itu fund faxid. Reksadana pasar uang dengan produk reksadana pasar uang trim kas 2 kelas A. Oh iya, teman-teman, disclaimer ya, contoh fund faxid ini sebagai sarana edukasi, bukan saran investasi. Jika Anda ingin berinvestasi reksadana pasar uang, boleh hubungi langsung Wealth Advisor Modwit. Linknya ada di atas. Pada bagian atas ringkasan reksadana itu terdapat nama produk, fund faxid, trim kas 2 kelas 2 A. Kemudian ada logo manajer investasinya yaitu 3 Mega Asset Management. Dan ada periode ringkasan reksadana ini. Contohnya di sini sudah 31 Oktober 2023, artinya yang terbaru ya. Nah, ringkasan reksadana itu biasanya berisi mengenai profil manajer investasinya. Siapa nih yang ngelola uangnya kita? Ketujuan investasinya apa? Risiko investasinya apa? Klasifikasi risikonya seperti apa? Informasi reksadananya apa aja? Berapa biaya investasinya? Bagaimana kebijakan investasinya? Seperti apa alokasi asetnya? Apa aja posisi aset terbesarnya atau dalam bahasa Inggris top holdingnya? Lalu, berdasarkan ringkasan reksadana trim kas 2 kelas A ini, Pertanggal 31 Oktober 2023, disebutkan alokasi obligasi jangka pendeknya itu 36,9%. Boleh dibilang kurang lebih 37% lah ya. Dan sisanya itu biasanya di deposito berjangka itu sekitar 63%. Informasi penting berikutnya adalah kinerja reksadana, khususnya kinerja year to date atau sejak awal tahun. Contoh nih ya, kinerja trim kas 2 kelas A itu sudah mencapai 3,5% sejak awal tahun atau year to date. Jadi masih ada waktu lagi nih, mungkin bisa mencapai 3,7% atau sampai 4% sampai akhir tahun ini. Reksadana pasar uang termasuk investasi yang low risk low return. Jadi, jika Anda perhatikan fluktuasi harga itu sangat rendah. Maka reksadana pasar uang ini cocok nih untuk kebutuhan jangka pendek. Keputuhan jangka pendek artinya kebutuhan keuangan dalam jangka kurang dari 1 tahun. Misal, yang pertama adalah cash management. Misal, perusahaan Anda itu memiliki uang cash yang akan digunakan untuk beli mesin, pabrik gitu ya. Atau mungkin bikin pabrik baru, tapi masih tahun depan. Uangnya udah ada. Nah, daripada itu seluruh uang perusahaan itu ditabungan atau deposito, mendingan uang itu diputer dulu bentar ke reksadana pasar uang. Supaya apa? Supaya uangnya itu pekerja, menghasilkan keuntungan. Nah, perusahaan Anda itu akan mendapatkan imbal hasil dari investasi di reksadana pasar uang. Nah, keuntungan dari reksadana pasar uang ini sudah bebas pajak. Karena reksadana bukan objek pajak. Nah, beberapa kelebihan reksadana pasar uang. Satu, fleksibel. Tidak ada yang namanya periode mengendap atau locking period ketika uang ingin dicairkan. Kedua, mudah. Karena Anda dapat membeli, menjual, atau mungkin juga memantau pertumbuhan reksadana pasar uang secara online. Sudah ada di aplikasi ModWid. Ketiga, murah. Karena fee jual dan belinya itu sangat rendah. Bahkan bisa nyaris nol. Nyaris nol ya. Dan itu sudah bukan objek pajak. Produknya legal. Karena reksadana pasar uang di Indonesia itu semuanya sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Nah, selain cash management, Anda dapat menggunakan reksadana pasar uang untuk emergency fund. Reksadana pasar uang bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat atau dana darurat. Emergency fund. Ya, karena sifatnya fleksibel. Minim risiko dan menguntungkan. Yang ketiga, untuk liquidity atau dana parkir. Nah, jadi reksadana pasar uang ini bisa dapat dipakai untuk dana parkir atau likuiditas saat Anda berinvestasi. Contoh gini, berdasarkan riset beberapa analis saham, ternyata saham ABCD menarik nih dibeli pada harga Rp. 1.000 per lemarnya. Tapi, saham ini ABCD itu sekarang lagi tinggi-tingginya, lagi Rp. 1.500. Masih naik terus gitu. Yaudah, daripada memaksain beli sekarang di harga Rp. 1.500, udah parkir dulu deh uangnya ke reksadana pasar uang. Nah, nanti ketika harga sahamnya sudah mulai turun atau menegati harga Rp. 1.000, switch atau pindahin dari reksadana pasar uang, beliin ke saham. Nah, kemudian apa nih risiko investasi reksadana pasar uang? Risiko dari perinvestasi reksadana pasar uang adalah risiko likuiditas. Jadi gini, pencairan reksadana pasar uang itu membutuhkan waktu maksimal T plus 7, 7 hari kerja. Itu maksimal. Umumnya, reksadana pasar uang menurut pengalaman saya nih dapat dicairkan dalam waktu 1-3 hari kerja. Ingat ya, hari kerja. Jadi, Sabtu, Minggu, Tanggal Merah itu nggak ditung. Oke? Nah, gimana cara kita memitikasi risikonya? Kita melakukan namanya perkiraan nih. Kapan uang tersebut akan dipakai? Nah, jadi mencairkannya, jangan mendadak. Ya, itu caranya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mojoan Minggu Depan bersama MoDuit. Investasi reksadana, obligasi, aman, mudah, dan terpercaya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!